Nah guys, transfer saldo Shopee Pay ke dana berhasil. 150 ribu sukses dikirim dan diterima tanpa dipotong biaya admin. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara transfer saldo Shopee Pay ke dana tanpa biaya admin. Untuk sebelumnya, saya juga sudah pernah membahas tutorial cara transfer saldo Shopee Pay ke GoPay tanpa biaya admin, cara transfer saldo dana ke Shopee Pay, dan cara tarik saldo Shopee Pay ke rekening bank. Untuk link dari ketiga videonya silakan di cek di deskripsi. Oke, tak perlu basa-basi lagi. Berikut tutorialnya. Oke guys, untuk pertama silakan masuk ke aplikasi dana. Kemudian di sini pilih isi saldo. Kemudian untuk di sini pilih di bagian transfer bank. Kemudian tab tampilkan semua bank. Selanjutnya di sini pilih permata bank. Kemudian silakan disalin kode ataupun nomor rekening permata yang ada di sini. Ini adalah nomor rekening permata bank dalam bentuk virtual akun. Silakan disalin. Kemudian kita masuk ke aplikasi Shopee. Nah guys, sekarang saya sudah berada di aplikasi Shopee. Kemudian di sini silakan tab di bagian isi saldo. Nah guys, untuk di sini ada dua cara untuk mentransfer. Pilih opsi transfer biasa ataupun opsi transfer bank. Namun untuk bisa melihat lebih banyak menu, di sini saya pilih transfer ya. Saya pilih yang ini, transfer. Selanjutnya di sini kita pilih transfer ke bank atau virtual akun ya. Kemudian di sini jika belum pernah melakukan transfer, pilih tambah rekening bank baru. Kemudian di sini pilih nama banknya. Di sini sesuaikan dengan pilihan yang tadi, yaitu bank permata virtual akun. Kemudian di bawahnya, silakan ditempel ataupun dipaste nama rekening virtual akun yang tadi sudah di copy ataupun sudah disalin dari aplikasi dana. Jika sudah, tab tombol lanjutkan. Kemudian untuk di sini silakan dimasukkan untuk jumlah saldo yang ingin ditransfer. Untuk di sini saya akan mentransfer sebesar Rp150.000. Dan untuk di sini kita tidak dikenakan biaya admin alias gratis biaya admin. Nah, perlu diketahui sedikit yang bahwa tiap bulannya kita memiliki 10 kali kuota gratis transfer ya. Kemudian jika perlu masukkan deskripsi, silakan dimasukkan. Jika tidak perlu, bisa dikosongkan saja. Nah, di sini ada notif penting juga yang bahwa saldo ini akan ditransfer ke rekening bank tujuanmu secara instan atau dalam waktu maksimal 1 jam. Oke, jika sudah yakin ingin mengirim segini, langsung tab tombol lanjutkan. Kemudian silakan dicek lagi untuk detail pengirimannya apakah nomor rekening virtualnya sudah benar. Jika sudah yakin benar untuk nomor rekening virtualnya dan untuk nominalnya juga sudah benar. Segitu ingin ditransfer, langsung tab tombol transfer sekarang. Kemudian silakan verifikasi sidik jari ataupun masukkan pin dana. Oke guys, transfer berhasil dan saya langsung mendapatkan notifikasi di aplikasi dana. Mari kita lihat di aplikasi dana apakah saldo-nya sudah bertambah. Dan di sini masih ada diwayatnya Rp150.000 dari per matabal. Jadi demikianlah video kali ini semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!